Saudara kita keserotan selanjutnya, buntu tewasnya seorang perempuan di lift bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Lima orang personel bandara Kuala Namu dinonaktifkan, dari lima orang itu dua. Di antaranya merupakan pejabat senior, manajer teknik, tiga personel security yang membidangi CCTV bandara. Penonaktifkan kelima personel bandara menjadi salah satu upaya Angkasa Pura Aviasi sebagai bagian dari evaluasi personal dan penyempurnaan prosedur. Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi memastikan evaluasi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandara Kuala Namu akan dilakukan dan pihak bandara akan bertanggung jawab atas tewasnya Asia 27 April lalu. Melalui siaran persnya yang diterima tim Kompas TV, kelima personel yang dinonaktifkan, dua pejabat senior manajer yang membidangi fungsi operasi dan teknik, dan tiga personel operation security yang membidangi CCTV operator. Pihak Bandara Kuala Namu juga masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terkait kejadian ditemukannya jasad perempuan di lantai dasar lift Bandara Kuala Namu. Konstruksi lift yang saat ini ada, ini ada empat lift yang mengusamakan, itu dibuat oleh pabrikan sesuai dengan desain konstruksi bangunan bandar udara. Dan itu dipasang pada saat bandara itu dibangun sejak awal. Jadi dan mekanisme tadi, mekanisme lift itu sendiri memang settingannya dari pabrikan. Dan dengan kejadian ini kami pun sedang berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak pabrikan terkait teknis pintu beroperasinya. Sistem lift dua pintu di tengah rai jadi salah satu penyebab kecelakaan dan merenggut nyawa Asia. Ternyata ada empat lift yang serupa di Bandara Kuala Namu. Lift tersebut dibangun bersamaan berdirinya Bandara Kuala Namu. Pihak bandara juga menyebut lift dibuat secara pabrikasi disesuaikan dengan desain bandara. Saat ini dua lift untuk sementara dihentikan operasinya karena diduga mengalami kerusakan dan mengakibatkan jatuhnya korban. Pihak bandara mengaku perawatan dan pengecekan lift telah dilakukan secara berkala. Konstruksi lift yang saat ini ada, ini ada empat lift yang mengusamaan, itu dibuat oleh pabrikan sesuai dengan desain konstruksi bangunan Bandara Udara. Dan itu dipasang pada saat bandara itu dibangun sejak awal. Jadi dan mekanisme tadi, mekanisme lift itu sendiri memang settingannya dari pabrikan. Dan dengan kejadian ini kami pun sedang berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak pabrikan terkait teknis pintu beroperasinya. Pihak bandara menyebut lift dibuat sesuai pabrikan bersamaan sejak Bandara Kuala Namu dibangun. Dari tim periset Kompas TV, persiapan pembangunan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dilakukan sejak tahun 1997. Tapi sempat terhenti karena krisis moneter pada 1998. Pembangunan bandara kembali dimulai 2006 dan mulai beroperasi Juli 2013. Bandara Kuala Namu terdiri dari tiga lantai dengan tinggi bangunan 35 meter. Pembangunan dilakukan PT Angkasa Pura dengan melibatkan perusahaan pembangunan asal Indonesia. Sementara untuk pengelolaan bandara dilakukan PT Angkasa Pura, GMR Airport asal India, dan Aeroport de Paris dari Paris, Perancis. Konstruksi lift ada empat unit dengan desain sistem dua pintu yang bisa dibuka depan belakang mengikuti konstruksi bangunan Bandara Kuala Namu. Keluarga korban mengatakan salah satu keponakannya sempat melakukan komunikasi dengan korban Asia Sinta Hasibuan. Saat itu Asia mengatakan ia terjebak di lift sebelum akhirnya dinyatakan hilang kontak 24 April lalu. Asia ke Bandara Kuala Namu dalam rangka mengantarkan salah satu kerabatnya. Usai mengantar Asia masuk ke lift seorang diri dan menelpon keponakannya mengatakan liftnya rusak dan ia terjebak di dalam lift. Kemudian pintu lift terbuka dan Asia keluar lift tanpa melihat kondisi sekitar. Ternyata lift berhenti dan terbuka tidak di lantai seharusnya. Sehingga ada celah antara pintu lift dan lantai. Pihak keluarga sempat mencari korban hingga dini hari di sekitar bandara dan meminta pihak bandara mengecek CCTV lift. Tiga hari berlalu pihak keluarga akhirnya dihubungi pihak bandara dan mengatakan ada temuan jenazah di dekat lift. Jasad Asia ditemukan membusuk di kolong dasar lift bandara Kuala Namu pada Kamis 27 April lalu. Polisi menyebut Asia terjatuh karena tidak tahu bahwa pintu masuk dan keluar lift bandara berbeda dari pintu lift pada umumnya. Bisa terbuka di bagian depan dan juga belakang.